Jakalola, jilid 10. Namun sekarang, darah remaja yang menjadi tawanan dua orang pembantu itu ternyata dapat menahan terjangan Ouyang Kongcu sampai begitu lama tanpa terlihat terdesak. Tentu saja hal ini tidak mengherankan bagi Ouyang Kongcu dan bagi Ang Hwe Anionio karena kedua orang ini cukup maklum bahwa dua orang pembantu mereka sama sekali bukanlah lawan gadis ini. Mereka dapat menawannya tentu karena hasil dari Ang Toksan yaitu bubuk racun merah yang dapat membius lawan. Mendengar seruan Ang Hwe Anionio, Ouyang Lem menjadi ragu-ragu. Betapapun juga, dia belum kalah dan biarpun dia tidak dapat mendesak gadis itu, namun sebaliknya dia pun tidak terdesak. Mereka sama kuat dan hal ini membuat hatinya gembira dan kagum bukan main. Selama hidup belum pernah ia bertemu dengan seorang gadis yang begini hebat. Tadinya dia sama sekali tidak mengira bahwa Siubi akan begini kosan sehingga dapat mengimbangi permainan silatnya. Tentu saja hal ini membuat rasa sayangnya terhadap Siubi makin menebala tidak tega untuk mempergunakan ilmu silat yang lebih dasyat. Khawatir kalau-kalau melukai Siubi dan membuat gadis itu menjadi sakit hatilah hendak membaiki gadis ini, hendak memikat hatinya karena dia betul-betul jatuh hati yang baru pertama kali ini dia alami. Akan tetapi, di pihak Siubi, seruan itu merupakan tanda bahaya. Jika lawannya memiliki simpanan yang belum dikeluarkan, ini berbahayalah tidak mau didahului, maka tiba-tiba Siubi mengeluarkan seruan nyaring laksana pekek burung elang dan kedua lengannya bergerak aneh, diputar-putar secara luar biasa. Sederat tampak sinar menghitam menyambar-nyambar. Dari dua lengan itu tampak uap hitam dan Ouyang Lem merasakan sambaran hawa pukulan yang amat dasyat. Ketika dia menangkis, lengannya terasa panas sekali dan nyeri sampai menembus ke ulu hati. Kagetlah dia dan sambil terhuyung-huyung dia mundur ke belakang dengan muka pucat. Akan tetapi karena maklum bahwa lawannya ini betul-betul hebat, mempunyai simpanan ilmu dasyat yang baru sekarang ini dikeluarkan, segera Ouyang Kongcu mengerahkan tenaga mengusir rasa nyeri, berbareng dia membentak keras dan tubuhnya mumbul ke atas, lalu menukik ke bawah melakukan penyerangan balasan. Inilah sebuah jurus dari ilmu silat Hoi Seng Kun Hoat. Ilmu silat bintang terbang yang di samping gerak-geriknya hebat sekali, juga mengandung hawa pukulan beracun, racun angtok, racun merah. Pada waktu Siubi menangkis dengan tenaga Hekin Kang, keduanya terhuyung mundur dengan muka berubah. Tahulah mereka bahwa masing-masing kini sudah mengeluarkan kepandayan dan tenaga simpanan. Ilmu pukulan Hekin Kang yang mengandung racun hitam kini bertemu tanding dengan hawa pukulan racun merah. Akan tetapi keduanya menyesal bukan main karena apabila dilanjutkan, mereka berdua terpaksa akan memergunakan dua macam ilmu dasyat ini dan akibatnya, yang kalah tentu akan celaka, apabila tidak tewas paling sedikit tentu akan terluka parah di sebelah dalam tubuh. Tahan dulu tiba-tiba Ang Hwa Anionio berseru. Tubuhnya segera melayang menengahi kedua orang muda yang sedang bertanding itu. Karena nenek ini menggunakan kedua tangan mendorong, dua orang muda itu terpaksa meloncat ke belakang. Kau mau mengeroyok Siubi mendahului membentak. Bentakan yang merupakan gertak berlaka karena sesungguhnya di dalam hati ia merasa khawatir kalau-kalau nenek ini benar-benar mengeroyoknya. Kalau benar demikian, biarpun ia tidak akan mundur, akan tetapi boleh dipastikan bahwa ia akan kalah dan roboh. Dalam pertemuan tenaga dengan pemuda itu tadi saja sudah dapat ia bayangkan bahwa tidak akan mudah baginya mengalahkan Ouyang Lem. Apalagi kalau nenek ini yang agaknya malah lebih lihai lagi daripada si pemuda, turun tangan mengeroyoknya. Akan tetapi Ang Hwa Anionio tidak bergerak menyerang. Wajahnya kering dan suaranya berwibawa, bocah, kau jangan sombong terhadap Ang Hwa Anionio. Kau tadi mainkan Hek In Kang, orang tua Hek Lojin masih terhitung apamukah? Siubi kaget. Baru kali ini semenjak ia turun gunung, ada orang yang mampu mengenal Hek In Kang. Banyak orang lihai dia temui, termasuk Jenderal Bun, istrinya, puteranya dan si Jakalola. Akan tetapi mereka semua tidak mengenal ilmunya. Bagaimana nenek genit ini dapat mengenal Hek In Kang? Malah tahu pula bahwa Hek In Kang adalah ilmu mendiang kakeknya, Hek Lojin yang dikenalnya pula. Setelah nenek ini mengetahui semuanya, agaknya tidak perlu lagi berbohong, malah dia hendak menyombongkan kakeknya yang dia tahu amat lihai dan sangat terkenal di dunia Kang Ou. Hek Lojin adalah kakeku. Mau apa kau tanya-tanya jawab Siubi dengan nada suara sombong dan tidak mau kalah. Kaketmu keriput-keriput pada wajah nenek itu semakin mendalam. Bagaimana bisa jadi? Maksudmu kakek guru? Kau mengenal Desan. Berdebar jantung Siubi. Terang bahwa nenek ini bukanlah orang asing bagi ayah dan kakeknya. Biarpun di dalam hati ia tidak mau lagi mengakui Desan sebagai ayahnya karena ia pun maklum sekarang bahwa Desan memang bukan ayahnya, akan tetapi agaknya nama Desan dan Hek Lojin akan dapat menolongnya pada saat itu. Meskipun Siubi seorang yang amat tabah dan tidak takut mati, namun ia bukan gadis bodohlah sangat cerdik dan ia maklum bahwa saat ini ia berada di sarang hari maulah berada di pulau orang, musuh-musuhnya lihai dan berjumlah banyak. Nekat memusuhi mereka berarti mati. Maka ia lalu menekan perasaannya dan menjawab. Dia adalah ayahku, segan hatinya menyebut nama Desan, maka ia hanya menyebut dia saja. Tiba-tiba terjadi perubahan hebat pada muka nenek itu. Sejenak dia memandang Siubi dengan matel, terbelalak, mulut ternganga, lalu perlahan-lahan kedua matu itu menitikan air matu dan ia kemudian lari merangkul Siubi sambil menangis. Tentu saja Siubi jadi tercengang keheranan. Ayah, siapa kira, kita adalah orang-orang sendiri, anakku. Meremang bulu tengkuk Siubi dan tiba-tiba saja perutnya menjadi mulas mendengar ini karena timbul dugaan yang mengerikan dalam hatinya. Jangan-jangan, jangan-jangan, dia tidak saja bukan anaknya Desan, akan tetapi juga bukan anak ibunya dan, dan, perempuan mengerikan ini adalah ibu kandungnya. Dengan muka pucat diam-diam dia berdoa semoga dugaan ini tidak benar adanya. Akan tetapi hatinya demikian risau, membuat penggorokannya serasa tercekik sehingga ia tidak mampu bertanya apa yang dimaksudkan oleh nenek ini dengan kata-kata orang-orang sendiri tadi. Adalah Hou Yang Leng yang juga amat terheran-heran itu yang mengajukan pertanyaan, Nio Nio, apakah artinya ini? Siapakah nona ini? Ang Hwa Nio Nio tersenyum di balik air matanya, melepaskan pelukan dan menggandeng tangan Siubi. Mari kita pulang, mari, kita adalah orang sendiri. Mari dengarkan semua keteranganku di rumah, ah, untung tadi kau keluarkan Hek In Keng itu, anakku. Mual rasa perut Siubi mendengar nenek ini menyebutnya anakku. Akan tetapi karena bekas lawan bersikap begini ramah, tak mungkin dia mempertahankan sikap bermusuhan lagi. Betapapun juga, ia masih ragu-ragu. Siapa tahu ada apa-apanya di balik sikap aneh ini? Siapa tahu ada kutang di balik baju, eh, haha, udang di balik batu. Sungguh aneh sekali sikapmu, Pak Icu. Kalau memang benar aku ini orang sendiri, masa orang-orangmu memperlakukan aku sedemikian rupa? Ini penghinaan besar yang tiada taranya, menjadikan aku tawanan berhari-hari dan membelenggu kaki tangan. Oh, mereka tidak tahu. Kalaupun tidak tahu, bila sudah melakukan penghinaan kepada orang sendiri, apa yang akan kau lakukan kepada mereka? Ang Hwe Anionio segera sadar dan mengedihkan kepalanya, memutar tubuh memandang ke sana kemari mencari-cari. Akhirnya dia dapat menemukan mereka dengan pandang matanya, si rambut putih dan si berwok. Seakan-akan dari pandang matanya itu keluar perintah, karena tanpa kata-kata lagi kedua orang ini sudah maju dan menjatuhkan diri berlutut. Kami, kami betul-betul tidak tahu, kata si rambut putih, suaranya sudah gemetar tak karuhan. Kalian menghina putri sahabat baikku desan, kalian sudah menjadikan cucu murid orang tua Heklojin sebagai tawanan? Ahaha, kalau di Ang Hwe Apai masih ada orang-orang macam kalian, perkumpulan kita takkan dapat lama berdiri tegak. Tiba-tiba, tanpa peringatan lagi, kedua tangan Ang Hwe Anionio bergerak. Terdengar jerit dua kali dan tubuh dua orang pembantu itu lantas terjengkang ke belakang, meti mereka mendelik, muka mereka berubah merah laksana darah dan nafas mereka sudah putus. Kedua orang itu sudah terkena pukulan jarak jauh yang mengandung tenaga beracun ang tok sepenuhnya. Ang Hwe Anionio tersenyum ketika menoleh kepada Siubi. Nah, itulah hukuman mereka yang berani menghinamu, anakku. Mari, mari, marilah ikut bibi Kui Chiao, sahabat baik ayahmu. Siubi merasa begitu lega, seolah-olah batu sebesar gunung yang tadi menindih hatinya diangkat orang ketika mendengar ucapan terakhir itu. Kiranya nenek ini yang bernama Kui Chiao, berjuluk Ang Hwe Anionio, adalah sahabat baik ayahnya, jadi bukanlah ibu kandung seperti yang ia khawatirkan. Oleh karena hati yang lega dan puas ini, dia tidak membantah lagi ketika digandeng pergi, malah ia tersenyum kepada bibi Kui Chiao dan membalas senyum mau yang lem yang berjalan di sebelahnya. Sikap Kui Chiao atau Ang Hwe Anionio terhadap Siubi itu sebetulnya bukan dibuat-buat, juga tidaklah aneh. Belasan tahun yang silam wanita ini bersama dua orang saudaranya disebut Ang Hwe Asem Cimoi, tiga kakak beradik bunga merah. Mereka bertiga bekerjasama dengan Desan dan Hek Lojin, melakukan perang terhadap pendekar buta dan kawan-kawannya. Kemudian mereka semua ini dikalahkan oleh pendekar buta, malah dua orang adiknya tewas, Desan terluka hebat dan Hek Lojin buntung sebelah lengannya. Oleh karena itulah, maka begitu mendengar bahwa gadis ini adalah putri Desan dan cucu murid Hek Lojin, sikap Ang Hwe Anionio seketika berubahlah menganggap Siubi sebagai orang segolongan yang menaruh dendam kepada pendekar buta. Dia tadi sudah menyaksikan betapa kepandayan Hek Lojin telah diwariskan kepada gadis ini, maka sebagai orang segolongan, tentu saja dia menganggap gadis ini amat penting untuk bersama-sama menghadapi musuh besar mereka, yaitu pendekar buta. Tentu saja mendapatkan tenaga bantuan seperti gadis ini jauh lebih berharga daripada orang-orang seperti si rambut putih dan si berwok, maka sebagai pengganti mereka, ia rela menerima Siubi dan menewaskan dua orang pembantu itu untuk menyenangkan hati Siubi. Siubi kagum bukan main ketika melihat bangunan-bangunan indah di atas pulau dan memasuki gedung besar tempat tinggal Ang Hwe Anionio serta Ooyang Lem. Perabot rumah serba indah dan mahal, gambar-gambar indah, tulisan-tulisan dengan sajak-sajak kuno menghias dinding, membuat gedung itu kelihatan seperti sebuah istana. Setelah mereka bertiga duduk di ruang tengah dan para pelayan cantik menghidangkan minuman, Ang Hwe Anionio mulai bercerita, Anak baik, ketahuilah, aku adalah Ang Hwe Anionio atau ketua dari Ang Hwe Apai, namun kau boleh menyebutku bibiku Ichiau saja, karena aku adalah sahabat baik dan teman seperjuangan dengan ayahmu. Dia ini adalah muridku, Ooyang Kongcu atau Ooyang Lem, muridku yang tersayang, dan karenanya dia ini masih terhitung saudara segolongan denganmu. Anak baik, siapa namamu tadi? Namaku Siubi. The Siubi, hem, bagus sekali. Tak kunyana bahwa The Sun bisa memiliki seorang anak secantik engkau. Dan ilmu kepandayanmu juga hebat, agaknya bahkan lebih hebat daripada ayahmu sendiri. Siubi, apakah ayah dan kakekmu sama sekali tidak pernah bercerita tentang aku? Dengan jujur Siubi menggileng kepalanya, dan Ang Hwe Anionio mengerutkan alisnya. Ah, bagaimana mereka bisa begitu cepat melupakan aku? Tidak ingat akan perjuangan bersama dan penderitaan senasib? Siubi, anakku yang baik, apakah mereka juga tidak pernah bicara tentang pendekar buta? Mendengar disebutnya musuh besarnya ini, bangkitlah semangat Siubi. Aku memang sengaja turun gunung untuk mencari pendekar buta. Aku hendak membalaskan dendam mendiang kakek dan membuntungi lengan tangan pendekar buta sekeluarga. Berubah wajah Ang Hwe Anionio. Tadi kau bilang, mendiang kakek? Apakah He Lo Jin si orang tua sudah meninggal? Siubi mengangguk dan wanita itu meramkan sepasang matanya. Ahaha, sungguh sayang sekali. Akan tetapi, sekarang ada kau penggantinya, anakku. Biarlah, mari sama-sama kita menggempur pendekar buta, kita hancurkan kepalanya, kita cabut keluar jantungnya untuk kita pakai semilah yang kepada roh-roh yang penasaran. Siubi boleh jadi seorang gadis yang luar biasa tabah, akan tetapi mendengar ancaman menyeramkan ini dia bergidik juga. Bibi, aku sudah bersumpah hendak mencarinya dan dengan tanganku sendiri aku akan membuntungi lengannya, juga lengan istrinya serta anak-anaknya. Aku akan membantumu. Aku tidak perlu bantuan, Bibi. Aku sendiri cukup untuk menghadapinya. Dia lihai sekali. Tidak peduli. Aku tidak takut. Ang Hwa Anionio membelalakan kedua matanya. Dia tak berdaya menghadapi gadis ini yang begini sukar untuk diajak berunding. Dia mulai tidak sabar dan hal ini dapat dilihat oleh Hwa Yang Lem yang segera berkata sambil tersenyum. Tentu saja adik Siubi tidak takut. Masa terhadap seorang musuh yang kedua matanya buta saja takut. Kalau takutkan bukan orang gagah namanya. Akan tetapi kami yang lemah memerlukan bantuan dan kami mohon bantuan adik Siubi yang gagah perkasa untuk bersama-sama menghadapi pendekar buta. Kita memiliki kepentingan bersama dan kita sama-sama bersakit hati terhadap dia. Enak didengar ucapan Hwa Yang Lem ini dan seketika hati Siubi pun dapat dikalahkan. Gadis ini menjadi tidak enak sendiri mendengar dia diangkat-angkat dan mereka berdua yang ia tahu tidak kalah lihai itu merendahkan diri. Untuk menghilangkan rasa tidak enak ini ia bertanya. Mengapakah kalian juga bermusuh dengan pendekar buta? Kalau kakek sudah terang dibuntungi lengannya. Ang Hwa Anionio Girang melihat hasil bujukan dan kata-kata halus muridnya, maka kini ia yang memberi penjelasan. Siubi, agaknya kakek dan ayahmu tidak memberi penuturan yang lengkap kepadamu. Ketahuilah bahwa belasan tahun yang lalu, sebelum kau dilahirkan, ayahmu merupakan musuh besar pendekar buta, dan karena ayahmu tidak sanggup menangkan musuhnya, maka kakekmu Hek Lojin datang membantu. Tetapi ternyata kakekmu juga kalah, malah lengannya dibuntungi. Adapun aku sendiri, bersama dua orang adik perempuanku, juga memusuhi pendekar buta untuk membalas dendam suci, kakak seperguruan, kami, akan tetapi dalam pertempuran itu, dua orang adikku tewas, hanya aku seorang yang berhasil menyelamatkan diri. Karena itulah, aku kemudian bersumpah untuk membalas dendam atas kematian saudara-saudaraku dan juga atas kekalahan para kawan segolonganku, termasuk ayah dan kakekmu. Dengan demikian, bukankah kita ini orang sendiri dan satu golongan? Si Ubi diam-diam terkejut sekali. Tidak disangkanya bahwa pendekar buta sedemikian lihainya sehingga dikeroyok begitu banyak orang sakti masih dapat menang. Dia semakin ragu-ragu, apakah dia akan dapat menangkap musuh besar itu? Dan mulailah ia melihat kenyataan akan pentingnya bekerjasama dengan orang-orang pandai seperti Ang HW Anionio dan muridnya yang tampan ini. Apalagi dengan adanya Ang HW Anionio akan lebih mudah baginya untuk bisa mengenal kelemahan-kelemahan lawan karena Ang HW Anionio pernah bertempur menghadapi pendekar buta. Kau betul, Bibi. Maafkan keraguanku tadi. Kalau begitu, marilah kita berangkat bersama ke Liong Tau San mencari musuh besar kita. Ang HW Anionio tertawa. Hai hai hik, kau benar-benar seorang gadis yang keras hati dan penuh semangat si Ubi. Tak mudah menyerbu ke Liong Tau San. Kita harus lebih dulu menghubungi teman-teman segolongan. Banyak yang akan suka ikut menyerbu ke sana untuk menyelesaikan perhitungan lama. Di antaranya ada pamanku Ang Moko yang telah menyanggupi. Di samping itu, kau harus membantu kami lebih dahulu, karena pada saat ini kami sedang menunggu kedatangan musuh-musuh kami yang datang dari Kunlun. Sebagai orang segolongan, tentu kau tidak suka melihat kami dihina orang dan tentu kau mau membantu kami, bukan? Tentu saja, Bibi. Akan tetapi tidak enaklah membantu sesuatu tanpa mengetahui pokok persoalannya. Mengapa kau bermusuhan dengan orang-orang Kunlun itu? Aku pernah mendengar dari kakek bahwa Kunlun Pai adalah sebuah partai persilatan yang besar. Ang Hwe Anionio menarik nafas panjang dan mengangguk-angguk. Sebetulnya, dengan Kunlun Pai langsung kami tak mempunyai urusan. Yang menjadi biang keladinya adalah Bun Goan Swee sehingga menyeret Kunlun Pai berhadapan dengan kami. Jenderal Bundi Pai Goan tanya siubi, kaget. Tercenganglah Hang Hwe Anionio dan Ouyang Lem mendengar ini. Kau kenal dia? Tidak kenal, tapi aku tahu. Pernah aku dijadikan tahanan di sana karena aku membantu para petani yang ditindas. Dia memang sombong kata Ouyang Lem. Puteranya juga sombong sekali. Dumeh, mentang-mentang, jenderal itu putra dari ketua Kunlun Pai dan sahabat baik pendekar Buta, sama sekali tidak memandang macu kepada orang-orang seperti kita. Mendengar bahwa jenderal Bun itu adalah sahabat baik musuh besarnya, tentu saja siubi menjadi makin tak senang kepada keluarga Bun. Apakah yang terjadi tanyanya? Ketahuilah, adik siubi. Kami dari Hang Hwe Apai selalu melakukan hubungan baik dengan para pembesar, malah kami tak pernah berlaku pelit. Semua pembesar dari yang rendah sampai yang tertinggi di wilayah ini, apabila mengalami kesukaran, tentu minta bantuan kami dan tidak pernah kami menolak mereka. Akan tetapi, jenderal Bun dan putranya itu malah menghina kami, dan ada empat orang anak buah Ang Hwe Apai mereka tangkap dan mereka jatuhi hukuman. Tiga orang anak buah kami yang melawan mereka bunuh. Coba kau pikir, bukankah mereka itu sudah bertindak sewenang-wenang mengandalkan kedudukan dan kepandayan? Hmm, lalu apa yang terjadi? Agaknya urusan ini terdengar oleh Ketua Kunlun Pai yang menjadi ayah dari Jenderal Bun. Kunlun Pai mengirim utusan memberi teguran kepada partai kami, dinyatakan oleh partai Kunlun bahwa sesudah negara menjadi aman, tidak semestinya kami mengacau. Tentu saja aku tidak sanggup menahan kemarahan mendengar pernyataan yang amat memandang rendah ini, ku maki utusan itu dan terjadi pertandingan yang mengakibatkan utusan Kunlun Pai itu tewas. Karena itu, dalam beberapa hari ini ku rasa akan datang pula utusan Kunlun Pai ke sini. Apabila terjadi keributan dengan pihak Kunlun Pai yang sombong, ku harap saja kau suka membantu kami, adik Siubi. Siubi kembali mengangguk-angguk. Dia sendiri memang tidak suka kepada Jenderal Bun, apalagi karena Jenderal itu adalah sahabat musuh besarnya. Dengan Kunlun Pai ia tak mempunyai hubungan apa-apa, sedangkan orang-orang Cing Chow Atu ini merupakan orang segolongan dengannya, sama-sama musuh besar pendekar buta. Baiklah, tentu aku akan membantu. Setelah melihat lurah bong yang jahat itu dan sikap Jenderal Bun, aku pun tidak suka kepada para pembesar itu. Kalau mereka keterlaluan harus kita lawan. Hidangan yang mewah dikeluarkan oleh para pelayan cantik dan tiga orang ini berpesta pora. Diam-diam Siubi merasa girang juga karena nenek dan pemuda itu benar-benar sangat ramah kepadanya, bahkan pesta itu diadakan untuk menghormatinya lah merasa beruntung bisa bertemu dengan Ang Hwe Anionio dan Ouyang Lem, sebab jelas bahwa pertemuan ini akan mendekatkan ia pada hasil gemilang tujuan perjalanannya. Juga di samping ini, ia tertarik dan suka kepada Ouyang Lem yang tampan, gagah perkasa dan sangat manis budi terhadapnya. Tidak mengecewakan mempunyai seorang sahabat seperti dia, pikirnya. Baru saja mereka selesai makan dan minum, seorang penjaga berlari masuk, memberi laporan bahwa ada dua orang tosu sedang menyeberangi telaga dan datang berkunjung ke pulau. Mereka mengaku datang dari Kunlun Pait dan minta bertemu dengan Paitu, penjaga itu mengakhiri laporannya. Ouyang Lem melompat berdiri. Biarkan aku saja yang pergi menemui mereka, katanya kepada Ang Hwe Anionio, kemudian menoleh kepada Siubi. Adik Siubi, adakah hasrat main-main dengan orang-orang Kunlun Pai? Dasar Siubi berwatak nakal dan pemberani. Mendengar bahwa dua orang Kunlun Pai datang ke pulau ini, tentu dengan maksud mencari perkara, dia menjadi ingin tahu dan gembira sekali kalau dia dipercaya mewakili tuan rumah. Dia menoleh ke arahan Hwe Anionio yang tersenyum kepadanya dan berkata, Pergilah, Siubi, dan bergembiralah bersama kakakmu Ouyang Lem. Pemuda itu sudah meloncat keluar, diikuti Siubi dan dua orang muda ini berlari-lari menuju ke pantai. Benar saja seperti yang dilaporkan oleh penjaga tadi, di pantai berdiri dua orang tosu setengah tua yang sikapnya kering dan angker. Perahu mereka yang kecil telah berada di darat dan tak jauh dari tempat itu tampak orang-orang anghawe apai berjaga-jaga sambil memasang meta penuh perhatian. Semenjak terjadi peristiwa ada utusan Kunlun Pai tewas di situ, mereka telah menerima perintah dari ketua mereka supaya jangan bertindak sembrono apabila bertemu dengan orang-orang Kunlun Pai, akan tetapi langsung melaporkan pada ketua. Inilah sebabnya mengapa para anggota anghawe apai tidak mengganggu dua orang tosu itu. Saat melihat munculnya dua orang muda-mudi yang tampan dan cantik jelita, dua orang tosu itu menjadi tercengang dan saling pandang. Apalagi ketika melihat dua orang muda itu langsung menghampiri mereka kemudian menatap mereka sambil tersenyum-senyum mengejek. Ouyang Lam segera bertanya, apakah jiwi, kalian, tosu dari Kunlun Pai? Tsu yang bertahil alat besar di bawah mulutnya menjawab, betul, orang muda. Pintu, aku, adalah kung titosu dan ini sutekung lo tosu. Kami berdua mentaati perintah ketua kami mengantar seorang suheng, kakak seperguruan, kami menyampaikan pesan ketua kami kepada anghawe apai. Oleh karena itu, harap kau orang muda suka memberitahu kepada anghawe apai bahwa kami datang berkunjung. Ouyang Lam tertawa. Toti yang berdua tak perlu sungkan-sungkan. Kalau ada perkara, beritahukan saja kepada aku. Aku Ouyang Lam mewakili ketua kami dan segala urusan cukup kalian bicarakan dengan aku. Hem, begitukah kung titosu berkata sambil menatap tajam wajah Ouyang Lam. Sudah lama Pintu mendengar nama Ouyang Kongcu. Kedatangan kami ini tidak lain akan menanyakan tentang suheng kami yang beberapa hari yang lalu datang ke sini. Dimanakah suheng kami itu? Wajah yang tampan itu menjadi muram. Toti yang, apakah kau kira aku ini seorang gembala keledai maka kau tanya-tanya kepadaku mengenai keledai yang hilang? Sudahlah, lebih baik kalian pergi, cari di tempat lain. Pulau kami bukan tempat bagi para tosu. Meskipun terdengar lemas akan tetapi jawaban ini sangat menghina dan menyakitkan hati karena menyamakan suheng mereka dengan keledai. Kung lo tosu yang bermuka kuning menjadi semakin pucat mukanya ketika dia melangkah maju dan berkata dengan suara keras. Orang muda si Ouyang bermulut lancang. Kami dari Kunlun Pai tidak biasa menelan hinaan-hinaan tanpa sebab. Ketua kami mendengar tentang sepak terjang Ang HW apa yang mengacau ketenteraman, kemudian ketua kami mengutus suheng dan kami berdua untuk datang mengunjungi kalian guna memberi peringatan secara halus, mengingat kita sama-sama partai persilatan. Akan tetapi suheng yang sangat hati-hati dan tidak ingin kalian salah paham, menyuruh kami menanti di seberang dan suheng seorang diri yang datang ke sini empat hari yang lalu. Suheng tidak kelihatan kembali, maka kami datang menyusul. Kiranya datang-datang kami hanya kau sambut dengan ucapan menghina. Orang muda, lekas katakan di mana adanya kunbe suheng. Berubah wajah O yang lem, agak merah karena dia menahan kemarahannya. Aku tidak tahu yang mana itu suhengmu, akan tetapi beberapa hari yang lalu memang ada seseorang kurang ajar yang mengacau di sini. Karena dia tidak mau disuruh pergi, terpaksa aku turun tangan dan dia sudah tewas. Ketarat. Jadi kau, kau membunuh suheng kuntitosu kini pun menjadi marah sekali. Kalau begitu ang hawe apai memang benar-benar jahat sekali, membunuh seorang utusan. O yang lem tertawa mengejek. Tosubau, dengarlah baik-baik. Kalau terjadi sesuatu pertengkaran ataupun pertempuran, jelas bahwa yang salah adalah orang yang datang menyerbu. Aku memela tempatku sendiri yang hendak dikacau orang lain, mana bisa dianggap jahat? Adalah kalian ini yang bukan orang sini, datang-datang mengeluarkan omongan besar, kalianlah yang jahat. Ang hawe apai partai gurem yang baru muncul berani memandang rendah kunlun pai. Benar-benar keterlaluan. Bocah sombong, kau harus mengganti nyawa suheng. O yang lem menoleh ke arah siubi. Kau lihatlah, betapa menjemukan. Apa kau mau membantuku melempar mereka ke dalam telaga? Siubi sudah biasa dengan watak aneh kasar dan liar. Watak kakeknya, Heologin, jauh lebih kasar, liar dan aneh lagi. Semenjak tadi dia pun sudah jemuh menyaksikan tingkah orang-orang kunlun pai ini dan dalam pertimbangannya, O yang lem berada di pihak benar. Orang dihargai karena sikapnya, karena kebenarannya, dan sama sekali bukan karena kedudukannya, atau karena partainya yang besar. Dalam urusan ini kunlun pai terlalu memandang rendah terhadap anghawe apai, tidak semestinya mencampuri urusan partai orang lain, apalagi menenggur. Orang-orang kunlun pai mencari penyakit sendiri dengan sikap tinggi hati dan tak kabur. Mari kata siubi, juga dengan senyum mengejek. Dua orang tosu itu sudah marah sekali mendengar betapa suheng mereka yang datang di pulau ini sebagai utusan, telah ditewaskan. Serentak mereka menerjang maju, dengan maksud untuk menangkap pemuda sombong ini untuk ditawan dan dipaksa ikut mereka ke kunlun, dihadapkan kepada ketua mereka agar diadili. Akan tetapi mereka keliru apabila mengira bahwa mereka akan dapat merobohkan dan menangkap O yang lem dengan mudah. Begitu pemuda itu menggerakkan kaki dan tangan, dia telah menyambut terjangan kedua orang ini dengan pukulan dan tendangan yang dasyat, memaksa dua orang tosu itu mengelak sambil menyusul dengan serangan dari samping. Akan tetapi, pada saat itu pula siubi sudah membentak nyaring dan menerjangkung lo tosu sehingga terpaksa tosu ini bertanding melawan siubi. Hal ini tidak mengecilkan hati kedua orang tosu kunlunpai. Siubi hanya seorang gadis remaja, juga O yang lem yang mereka pernah dengar sebagai O yang kongcu yang terkenal kiranya hanya seorang pemuda biasa saja. Dengan cepat mereka memainkan kaki dan tangan sambil mengeluarkan ilmu silat kunlunpai. Mereka adalah tosu-tosu tingkat keempat di kunlunpai, ilmu kepandayan mereka tinggi. Meskipun mereka percaya bahwa suheng mereka tewas, akan tetapi mereka mengira bahwa tewasnya seng suheng itu adalah karena pengeroyokan, sama sekali tidak pernah menyangka bahwa tewasnya kongbe tosu adalah karena bertanding satu lawan satu dengan pemuda ini. Setelah bergebrak beberapa jurus, barulah kedua orang tosu itu kaget dan mendapatkan kenyataan bahwa kedua orang lawannya ternyata lihai bukan main. Jangankan hendak menangkap, menyerang saja mereka tidak mampu lagi, hanya dapat mempertahankan diri, menangkis dan mengelap ke sana kemari karena kedua orang muda itu mendesak mereka dengan pukulan-pukulan yang cepat dan luar biasa. Kung Lotosu menjadi kabur matanya melihat sinar hitam bergulung-gulung dari kedua lengan lawannya, dan pukulan-pukulan gadis remaja ini mengandung hawa yang panas bukan main. Adapun Kung Titosu juga bingung menghadapi sinar merah dari pukulan Ouyang Lem, kepalanya pening mencium bau harum yang aneh. Adik Siubi, kalau kita bunuh mereka, mereka tidak akan dapat mengingat-ingat akan kelihayan kita. Hayo berlomba lempar mereka ke telaga Ouyang Lem berkata sambil tertawa. Siubi memang tidak mempunyai maksud untuk membunuh lawannya karena ia sendiri tidak mempunyai permusuhan apa-apa dengan Tosu Kunlun Pai. Mendengar ajakan ini, ia berseru keras dan tahu-tahu ia telah berhasil mencengkeram bunda lawannya dan dengan hentakan cepat ia melemparkan tubuh Kung Lotosu ke air telaga di depannya. Tepat pada saat itu juga, Ouyang Lem berhasil pula melemparkan lawannya sehingga tubuh dua orang Tosu Kunlun Pai ini melayang dan terbanting ke dalam air yang munkrat tinggi-tinggi. Mereka gelagapan, tenggelam dan beberapa saat kemudian timbul kembali megap-megap, berusaha berenang akan tetapi tak berani ke pinggir karena para anggota Ang HW Apai sudah berdiri di situ sambil tertawa bergelak. Mereka sudah diberi hajaran, biarkan mereka pergi, kata Siubi, kakinya bergerak dan perahu kecil itu sudah ditendangnya sampai terbang melayang ke air, dekat kedua orang Tosu yang gelagapan itu. Cepat mereka berenang mendekati dan meraih perahu, terus mendayung perahu dengan kedua tangan mereka di kanan-kiri perahu. Perahu bergerak perlahan ke tengah telaga, diikuti sorak-sorai dan ejekan para anggota Ang HW Apai. Dapat dibayangkan alangkah malunya Kung Titosu dan Kung Lotosu. Mereka terus berusaha sedapat mungkin menggerakkan perahu tanpa dayung, menjauhi pulau dengan muka sebentar-pucat sebentar merah. Setelah perahu mereka bergerak sampai tengah telaga, jauh dari pulau itu, barulah mereka menyumpah-nyumpah dan mengancam akan melaporkan hal ini kepada ketua mereka. Pemuda Jahanam, gadis liar Kung Titosu memaki gemas. Awas kalian orang-orang Ang HW Apai, Kun Lun Pai tidak akan mendiamkan saja penghinaan ini. Sudahlah, Su Heng. Mari kita gerakan perahu mendarat dan cepat-cepat kita kembali ke Kun Lun untuk melapor kepada Su Cong, kakek guru, Kung Lotosu menghibur. Mereka terus mendayung perahu menggunakan kedua lengan. Karena mereka memiliki kepandayan tinggi dan tenaga mereka besar, walaupun perahu hanya didayung dengan tangan, perahu dapat meluncur cepat menuju ke darat. Tiba-tiba saja dari sebelah kanan terlihat meluncur sebuah perahu kecil. Penumpangnya hanya seorang wanita muda yang berdiri di tengah perahu dan menggerakkan dayung ke kanan-kiri sambil berdiri saja. Akan tetapi perahunya dapat meluncur laksana di gerakan tenaga raksasa. Melihat ini saja, dua orang tosu itu dapat menduga bahwa gadis yang cantik dan gagah ini tentulah seorang berilmu. Sebaliknya, gadis itu pun dapat mengerti bahwa dua orang tosu yang mendayung perahu dengan hanya memakai tangan itu tentulah orang-orang yang memiliki kepandayan tinggi. Kung Ti Tosu dan Kung Lotosu tidak mempedulikan gadis itu, malah mereka segera membuang muka. Mereka menyangka bahwa gadis yang lihai ini tentulah juga anggota Ang Hwa Apai, sama dengan gadis remaja yang tadi merobohkan Kung Lotosu. Mereka tak mau mencari penyakit, tak mau mencari gara-gara, maka lebih aman membungkam dan pura-pura tidak melihat. Akan tetapi, tidak demikian dengan gadis itulah sengaja memotong jalan, menghadang perahu mereka. Karena tidak ingin perahu mereka bertumbukan, terpaksa kedua tosu itu menahan lajunya perahu dan memandang. Yang berdiri di tengah perahu kecil itu adalah seorang gadis yang masih muda, seorang gadis yang cantik manis. Senyumnya selalu menghias bibir, sepasang matanya nampak tajam serta berpengaruh, dan dibalik kecantikan itu tersembunyi kegagahan. Tubuhnya ramping padat, pakaiannya sederhana dan rambutnya yang hitam dikunci ke belakang, melambai-lambai tertiup angin telaga. Dengan mempergunakan dayung, gadis itu menahan perahunya, memberi hormat sambil membungkuk dalam-dalam dan mengangkat kedua tangan yang memegang dayung ke depan dada, lalu berkata, suaranya halus merdu membayangkan watak yang halus pula. Maaf, Jiwi Totiang. Bukan maksudku mengganggu Jiwi, tetapi saya mohon bertanya, telaga ini telaga apakah namanya dan pulau di depan itu pulau apa, siapa yang tinggal di sana? Kung Titosu dan Sutenya saling pandang, kemudian Kung Titosu bertanya, Nona bukan orang sana? Bukan anggota ang-hwe apai? Sekarang gadis itu yang memandang heran, bukan Totiang. Kalau saya orang pulau itu, masa masih bertanya-tanya. Saya seorang pelancong yang tertarik akan keindahan telaga ini, dan ingin sekali tahu nama telaga dan pulau itu. Wah, kalau begitu lebih baik Nona lekas-lekas pergi dari tempat ini. Sangat berbahaya, Nona. Pulau di depan itu adalah Chin Chow Atu, pusat perkumpulan ang-hwe apai. Kami berdua Tosu dari Kunlun Pai baru saja terlepas dari bahaya maut. Akan tetapi tidak terlepas dari penghinaan hebat sambungung lo Tosu. Gadis itu tampak mengerutkan alisnya yang hitam dan bagus bentuknya. Di sepanjang perjalanan sudah banyak ku dengar sepak terjang yang sewenang-wenang dari ang-hwe apai. Siapa sangka sampai-sampai berani melakukan penghinaan terhadap Kunlun Pai? Kiranya Jiwi Totiang adalah anak murid Kunlun Pai. Harap Jiwi Totiang sudi menceritakan kepada saya apakah yang telah terjadi antara Jiwi dan ang-hwe apai. Nona siapakah? Pinto tidak dapat menceritakan hal ini kepada orang luar yang tidak Pinto kenal. Maaf, kata Kung Titosu. Nona itu menangguk. Memang seharusnya begitu. Akan tetapi biarpun Jiwi Totiang tidak mengenal saya, tentu bunlah Sianjin ketua Kunlun Pai tak akan asing mendengar nama saya dan tak akan marah kepada Jiwi kalau mendengar bahwa Jiwi menceritakan urusan ini kepada seorang gadis bernama Tansui Sian dari Taisan. Dua orang Tosu itu belum pernah mendengar nama Tansui Sian, akan tetapi tentu saja mereka tahu apa artinya Taisan Pai bagi Kunlun Pai. Ketua Taisan Pai yang berjuluk Butek Tiamong, Raja Pedang Tiada Lawan, merupakan sahabat baik ketua mereka dan kalau Nona ini datang dari Taisan, berarti seorang sahabat pula. Kung Titosu lalu menjura dan memberi hormat. Ternyata Nona dari Taisan Pai, maaf kalau tadi Pintol ragu-ragu. Di antara sahabat sendiri, tentu saja Pintol suka menceritakan urusan ini yang membuat hati menjadi sakit dan penasaran. Kung Titosu lalu bercerita tentang semua peristiwa yang telah terjadi. Suheng mereka yang menjadi utusan Kunlun Pai dibunuh, dan mereka sendiri menerima hinaan dari dua orang muda yang amat lihai. Sepasang macu gadis itu bersinar tajam, kerut keningnya mendalam. Hem, terlalu sekali mereka itu. Apakah yang Jiwi Toti yang hendak lakukan sekarang? Kami hendak pulang dan melaporkan hal ini kepada ketua kami. Memang sebaiknya begitu. Ini adalah urusan antara Kunlun Pai dan Anghawe Apai. Tentu saja saya tidak berhak mencampuri, tapi ingin sekali saya bertemu dengan pemuda dan gadis yang telah menghina Jiwi. Mereka itu kurang ajar sekali dan terlalu mengandalkan kepandayan. Hem, harap Nona jangan main-main di tempat ini. Mereka itu benar-benar lihai. Baru yang muda-muda saja sudah begitu lihai, belum lagi ketua mereka, si Nenek Anghawe Anilonio. Juga anggota mereka jumlahnya banyak sekali, jahat-jahat pula. Lebih baik Nona cepat meninggalkan tempat ini agar jangan sampai mengalami penghinaan. Gadis itu tersenyum. Saya justru ingin mereka itu datang menghina saya. Selamat jalan, Totiang. Mendayung perahu hanya dengan tangan tentu tidak dapat cepat. Biarlah saya membantu sebentar. Sesudah berkata demikian, Nona ini menggunakan dayungnya yang panjang itu untuk mendorong perahu kedua Tosu. Tenaga dorongannya kuat bukan main sehingga perahu ini seakan-akan digerakkan tenaga raksasa meluncur ke depan dengan amat cepatnya. Kung Titosu dan Sutenya kaget, heran dan juga girang sekali. Perahu Nona itu sudah menyusul dan terus dia mendorong-dorong perahu di depan. Dengan kira begini, benar saja, dua orang Tosu itu dapat mencapai daratan dalam waktu singkat. Mereka meloncat ke darat, memberi hormat ke arah Nona berperahu yang sudah kembali menggerakkan perahunya ke tengah telaga. Kung Titosu menarik nafas panjang. Sute, perjalanan kita kali ini benar-benar sudah membuka matuk kita bahwa kepandayan kita sama sekali belum ada artinya. Dalam waktu sehari kita sudah bertemu dengan tiga orang muda yang mempunyai kepandayan jauh melampaui kita. Aku berjanji akan berlatih lebih tekun lagi kalau kita sudah kembali ke gunung. Mereka lalu membalikan tubuh dan melakukan perjalanan secepatnya pulang ke Kunlun Pai. Siapakah sebenarnya gadis Lihei berperam itu? Dia bukanlah seorang pelancong biasa. Para pembaca cerita pendekar buta tentu masih ingat akan nama ini, Tan Cui Sian. Gadis ini adalah puteri dari ketua Tai San Pai, si Raja Pedang Tan Beng San dan si pendekar wanita Ciali Chu yang sekarang sudah menjadi kakek-kakek dan nenek-nenek, memimpin perkumpulan Tai San Pai yang makin maju dan terkenal. Suami istri ini telah berusia 40 tahun lebih ketika Cui Sian terlahir, maka mereka sekarang menjadi tua setelah puteri mereka berusia 23 tahun. Sebagai puteri sepasang pendekar besar yang memiliki ilmu kesaktian, tentu saja sejak kecilnya Cui Sian telah digembleng dan mewarisi kepandayan mereka berdua sehingga kini Cui Sian menjadi seorang gadis yang sakti. Wataknya pendiam seperti ayahnya, keras seperti ibunya, cerdik dan luas pandangannya. Hanya satu hal yang menjengkelkan ayah Bunda Cui Sian, yang membuat ibunya seringkali menangis sedih, yaitu watak bandel gadis ini mengenai perjodohan. Banyak sekali pendekar-pendekar muda, bangsawan-bangsawan berkedudukan tinggi yang tergila-gila kepadanya. Sudah banyak pula datang lamaran atas dirinya dari orang-orang muda yang memenuhi syarat, baik dipandang dari watak baiknya, kepandayan tinggi dan kedudukan yang mulia. Namun semua pinangan itu ditolak mentah-mentah oleh Cui Sian. Ibu, aku tidak mau terikat oleh perjodohan. Aku, aku tidak mau seperti Enci Cui B, demikian keputusan Cui Sian di depan ayah Bundanya, lalu lari memasuki kamarnya. Ketua Tai San Pai bersama istrinya saling pandang. Si Raja Pedang ini mengelus-elus jenggotnya yang panjang sambil berkali-kali menarik nefas, memandang istrinya yang menjadi basah pelupuk matanya. Teringatlah mereka pada mendiang Tan Cui B, puteri mereka pertama yang tewas menjadi korban asmara gagal. Dalam cerita Raja Wali Emas dituturkan betapa mendiang Cui B yang sudah ditunangkan dengan bunwan, sekarang Jenderal Bundi Tai Goan terlibat jalingan asmara dengan Kua Kun Hong, pendekar buta, sehingga karena gagal, Cui B lalu membunuh diri dan Kun Hong membutakan matanya sendiri. Cerita tentang Cui B ini agaknya membuat hati Cui Sian sekarang menjadi ngeri, membuat dia tidak mau berbicara tentang perjodohan, bahkan membuat dia seperti membenci perjodohan. Dia menjadi takut bayangan sendiri, takut akan terulang kesedihan dan malah petaka yang menimpa diri cicinya. Biarlah, kita serahkan saja kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena betapapun juga, jodoh adalah kehendak Tuhan, tak dapat dipaksakan. Kalau dia sudah bertemu jodohnya, tak usah kita paksa lagi, dia tentu akan mau sendiri, demikian kata-kata hiburan ketua Tai San Pai kepada istrinya. Tapi, tapi, tahun ini dia sudah berusia 23 tahun, istrinya tidak dapat melanjutkan kata-katanya, menahan isak dan menghapus air mata. Kembali butek Tiamong Tan Beng San menarik nafas panjang. Di dalam perjodohan, usia tidak menjadi soal, istriku. Beberapa kali anak kita itu mohon untuk diberi izin turun gunung dan kita selalu melarangnya karena khawatir kalau-kalau terjadi hal seperti yang telah menimpa diri Cui B. Ku rasa inilah kesalahan kita. Biarkan ia turun gunung, biarkan ia mencari pengalaman, siapa tahu dalam perjalanannya, Ia akan bertemu jodohnya. Dia kini sudah dewasa dan mengenai kepandaian, ku rasa kita tidak perlu mengkhawatirkan keselamatannya. Cui Sian mampu menjaga diri. Pernyataan suaminya bahwa si anak mungkin bertemu jodohnya dalam perantauan, melunakan hatinya ketua Tai San Pai ini. Dan alangkah girang hati Cui Sian ketika ibunya malam hari itu memberitahu bahwa dia sekarang diperkenankan turun gunung melakukan perantauan. Dari ibunya dia menerima pedang Leong Cuk Yam yang pendek dan dari ayahnya ia dibekali pesan. Kau sudah mencatat semua alamat dari sahabat-sahabat tayah bundamu. Jangan lupa untuk mampir dan menyampaikan hormat kami kepada mereka. Terutama sekali jangan lupa mengunjungi Leong Tau San, Hoa San, Kun Lun dan kalau kau pergi ke Kota Raja, jangan lupa singgah di rumah Jenderal Bun. Bekas tunangan Cici Cui Bicui Sian mengerutkan kening. Ayahnya tertawa. Apa salahnya? Dahulu tunangan, tetapi sekarang hanya merupakan sahabat baik, karena Bun Wan adalah putera Kun Lun, sedangkan ketua Kun Lun Pai itu adalah sahabat baikku. Setelah menerima nasihat-nasihat dan pesan supaya hati-hati dari ibunya, berangkatlah Cui Sian turun gunung, membawa bekal pakaian serta emas pecukupnya, dengan hati gembira tentu saja. Demikianlah sekelumit riwayat gadis yang kini berada di telaga itu, dekat Chin Chow Atu dan bertemu dengan dua orang Tosu Kun Lun Pai. Karena Kun Lun Pai adalah partai besar yang bersahabat dengan ayahnya, tentu saja Cui Sian menganggap kedua orang Tosu itu sebagai sahabat dan dia ikut merasa mendongkol sekali ketika mendengar hinaan yang diderita orang-orang Kun Lun Pai dari dua orang muda Chin Chow Atu. Setelah mengantar kedua orang Tosu Kun Lun itu ke derat, Cui Sian lalu mendayung perahunya kembali ke tengah telaga, menyeberang hendak melihat-lihat sekeliling pulau. Sementara itu, Ouyang Lem dan Siubi tertawa-tawa di pulau setelah mereka berhasil melemparkan kedua orang Tosu ke dalam air. Jangan ganggu, biarkan mereka pergi teriak Ouyang Lem kepada anggota-anggota Ang HW Apai sehingga beberapa orang yang tadinya sudah bermaksud melepaskan anak panah, terpaksa membatalkan niatnya. Siubi juga merasa gembira sekali. Dia sudah membuktikan bahwa dia suka membantu Ang HW Apai dan sikap Ouyang Lem benar-benar menarik hatinya. Pemuda ini sudah pula membuktikan kelihayanya, maka tentu dapat menjadi teman yang baik dan berguna dalam menghadapi musuh besarnya.